Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you? Kalian apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi yang sehat selalu Dan Miss Mau mengucapkan Happy New Year, Selamat Tahun Baru 2021 Oh iya, bagaimana liburan kalian? Tempat wisata mana yang kalian kunjungi bersama keluarga? Dimanapun itu, Miss Aziza harap kalian tetap menggunakan masker Dan tetapkan protokol kesehatan loh ya Nih, kita akan belajar bersama lagi Untuk memulai belajar, ayo anak-anak, kita berdoa bersama-sama Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zinni ilman Warzukni fahman Hi students, today we are going to learn about days and months Ada yang tau gak sih apa arti dari days and months? Days adalah hari dan months adalah bulan Satu tahun terdapat 12 bulan dan satu minggu terdapat 7 hari Now, let's start with name of days Nah, disini ada gambarnya Days of the week Nama-nama hari di dalam bahasa Inggris Kemudian, Miss juga ada tuliskan Arti dari setiap harinya Sekarang, mari kita mulai dari hari yang pertama Yang pertama ada Sunday Kalau disingkat, terkena dari Sun Nah, itu adalah hari Minggu Yang kedua ada Monday Kalau disingkat, Monday Hari Senin Yang ketiga ada Tuesday Kalau disingkat, bahasa Tuesday Hari Selasa Kemudian, ada Wednesday Kalau disingkat, Wednesday Hari Rabu Selanjutnya ada Thursday Disingkat jadi Thursday Hari Kamis Next, hari yang keenam ada Friday Disingkat jadi Friday Hari Jumat Dan terakhir, hari yang ketujuh ada Saturday Disingkat menjadi Saturday Hari satu Nah, itulah nama-nama hari di dalam bahasa Inggris Days of the week Hari di dalam satu minggu After we learn about days Now, let's start with name of months Nah, disini kita berikan gambarnya Month of the year Dan berikut adalah penulisan di dalam bahasa Indonesia Sekarang, mari kita mulai dari plan yang pertama Plan pertama adalah Januari Pengucapan Januari dalam bahasa Inggris adalah January Once again, January Lanjut ke bulan kedua Februari Di dalam bahasa Inggris, pengucapannya adalah February February Bulan Naret Di dalam bahasa Inggris, pengucapannya March March Lanjut ke bulan April Dalam bahasa Inggris, pengucapan bulan April adalah April Month April Bulan Mei Di dalam bahasa Inggris, kita selanjutkan dengan May May Lanjut Di bulan Juni, pengucapan di dalam bahasa Inggris adalah June June Sedikit berbeda ya Sekarang, kita masuk ke bulan Juli Dalam bahasa Inggris, pengucapannya adalah July July Lanjut di bulan Agustus Di bulan Agustus, cara pengucapannya adalah August August Next September Hampir mirip dengan pengucapan bahasa Inggris September September Lanjut ke bulan Oktober Cara pengucapan di dalam bahasa Inggris adalah October October Oktober Selanjut lagi, di bulan November Cara pengucapan di dalam bahasa Inggrisnya adalah November November Nah, di bulan terakhir ada December Cara pengucapan di dalam bahasa Inggris adalah December December Nah, itu tadi semua cara penyebutan nama-nama bulan Month of Day Artinya, bulan dalam satu tahun Jadi, ayo dipelajari lagi cara pengucapan atau penyebutan nama-nama bulan di dalam bahasa Inggris ya After we learn about days and months Do you understand or still confused? Nah, setelah kita mempelajari cara penyebutan hari dan bulan dalam bahasa Inggris Apakah studen di sini sekalian mengerti atau masih bingung? Jika masih bingung, ayo kita ulangi videonya dari awal ya But, if you already understand, I want to give you some vocabulary Tapi, jika sudah mengerti, Miss akan memberikan beberapa vocabulary baru yang berkaitan dengan days and months Week and years Selama belakang tadi, kita pasti ada menanggungan kata-kata week dan year kan Nah, di sini week artinya adalah minggu Dan year artinya adalah tahun Week dan Sunday itu berbeda ya Walaupun artinya sama-sama minggu Tapi week itu untuk penyebutan 4 minggu dalam 1 bulan Sedangkan Sunday itu adalah hari minggu Jadi, week dan Sunday itu berbeda ya Nah, ini ada date of month atau tanggal dalam sebulan Ada the first, the second, the third, dan seterusnya Contoh penggunaannya yaitu misal the first of May Yang artinya yaitu hari pertama bulan Mei Selanjutnya, bagaimana menulis tanggal lahir? Nah, di sini ada when were you born? Artinya, kapan kamu lahir? Jawabnya, on March 1st, 2007 Artinya, pada bulan Maret tanggal 1, 2007 Adverb of time atau keterangan waktu Ada yesterday artinya kemarin Today, hari ini, tomorrow, besok Day after tomorrow artinya lusa Day before tomorrow artinya kemarin lusa Last week, kemarin minggu Minggu kemarin dan next week, minggu depan Nah, contohnya, for example Untuk mengatakan hari ini adalah hari Senin Kalian bisa menggunakan Today is Monday Sedangkan untuk mengatakan besok adalah hari Selasa Kalian bisa menggunakan Tomorrow is Tuesday Dan yang lain-lain selanjutnya yaitu Contoh penggunaan before dan after Yaitu sebelum dan sesudah Contoh penggunaannya yaitu Before Tuesday is Monday Artinya, sebelum hari Selasa adalah hari Senin Dan Wednesday is before Thursday Hari Rabu adalah sebelum hari Kamis Atau penggunaan after yaitu Seperti contoh, after Monday is Tuesday Yaitu artinya, setelah hari Senin merupakan hari Selasa Kalau ini merupakan contoh penggunaan before and after Untuk menyatakan bulan Kalian bisa baca sendiri ya Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi kali ini? Nah, jika belum paham Kalian bisa mengulangi video Dari awal sampai akhir Sampai kalian bisa memahami Materi pembelajaran kita hari ini Sampai disini Mis tutup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you